Seorang pekerja harian meninggal dunia di kantor gubernur Jawa Tengah di Semarang setelah mengalami kecelakaan di sebuah lift yang sedang diperbaikinya, Senin, 8 Mei 2023. Kasatres Krimpol Restabes Semarang Donny Lumbantorwan mengatakan korban bernama Andrianus Wibowo, 36 tahun, merupakan teknisi CV Parisa Abadi Cerah. Ketika itu ia tengah melakukan perawatan lift di gedung e-kantor gubernur Jawa Teng. Korban terjepit saat lift yang sedang dirawat tersebut bergerak naik dari lantai 3 ke lantai 4. Diduga ada miskomunikasi saat teknisi ini mencoba lift yang sudah selesai perawatan, kata Donny. Dari keterangan saksi, posisi tubuh korban diduga terjepit saat berusaha keluar dari sangkar lift di kantor yang dipimpin Ganjar Pranowo tersebut. Masih didalami apa yang sedang dilakukan korban pada saat kejadian, ujarnya. Dari peristiwa itu, korban mengalami luka di bagian kepala dan dada, kemudian dilarikan ke rumah sakit. Namun sayang, korban akhirnya meninggal dunia meski sempat menjalani perawatan di rumah sakit. Selanjutnya, polisi akan meminta keterangan para saksi, termasuk para pekerja yang melakukan perawatan itu. Termasuk memeriksa apakah perawatan yang dilakukan itu sudah sesuai dengan sob atau belum, Pungkas Donny. Menanggapi kabar duka ini, mantan wartawan senior Nanik SD yang menulis di akun medsosnya. Turut berduka cita sedalam-dalamnya untuk teknisi yang meninggal ke jepit lift di kantor gubernur Jateng, kantor Pak Ganjar. Ini mungkin cara Allah mengingatkan Pak Ganjar, kamu pergi-pergi ke berbagai daerah, sampai-sampai rumahmu sendiri gak kamu urus.